Dan hari ini kita merayakan perjamuan kudus bersama dengan gereja-gereja yang tergabung di dalam World Council of Churches di dalam gereja sedunia bersatu di dalam perjamuan kudus. Nah kita tahu bahwa perjamuan kudus yang tersedia bagi kita ini dilembagakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada gereja, ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan dipercayakan kepada gereja termasuk kita di Kaisa Tosif sebagai sakram yang kudus yang harus diadakan senantiasa sampai Yesus datang kembali. Sampai Yesus datang kembali. Yesus berkata, inilah tubuhku, lakukan ini untuk mengenang akan datu senantiasa. Tempat lain Yesus berkata, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan api. Mengapa Tuhan memerintahkan gereja kita untuk merayakan perjamuan kudus dan menerima sakramen roti dan anggur saat ini buat kita? Mengapa Tuhan memerintahkan untuk merayakan perjamuan kudus dan anggur saat ini buat kita? 1 Korintus 11.26 sampai ia datang kembali. Bukankah kita sudah menerima sakramen baktisan? Yang dengannya kita sudah masuk dalam pintu rahmat, cinta kasih Tuhan. Cuma bagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan? Bangunlah, berminah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu dihapuskan. Di bagian lain juga, jika kamu sekarang diselamatkan oleh baktisan, di bagian lain dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Namun, mengapa Tuhan masih memberi sakramen kedua buat kita untuk kita rayakan senang biasa sampai ia datang kembali dari mana kita berkumpul bersama, bersama dengan jemaat di seluruh dunia untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mengapa Tuhan memerintahkan perjamuan kudus dengan masa pembuka pintu rahmat Tuhan bagi kita? Yang menyalurkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita buat kita yang menerima sakramen itu. Karena Yesus sendiri berkata di Yohanes pasal 6, ayat 54-56, kita buka hati kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup ketat dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jam Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minum Barang siapa makan dagingku dan minum darahku sebentar lagi akan kita lakukan sakramen kudusmu Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam diri Mengapa Tuhan masih memberikan sakramen kedua untuk kita rayakan senantiasa sementara kita sudah menerima sakramen baptisnya? Isdaf darah memang sakramen baptisnya telah menyalurkan kasih karunia Allah oleh iman kita Namun Kita diingatkan Kita masih hidup di dunia Kita masih hidup di dunia Dan kita masih menantikan penggenapan kesempurnaan keselamatan itu Sampai saat Tuhan datang kembali Atau saat Tuhan memanggil kita Untuk pulang Dan menetap bersama-sama dengan Tuhan Dalam kekalahan dan keabatian di surga Jadi selama kita masih di dunia ini Kita masih harus selalu memelihat Menekurkan Menyegarkan Rahmat dan kesan kita Kita masih terus perlu untuk menekurkan Menyegarkan Mengokohkan Ketaatan kita kepada Allah Itu adalah perjalanan seumur hidup kita di dunia Sampai kita akan kembali Menerima kesempurnaan keselamatan bersama dengan Tuhan Selama kita masih di dunia Berjaga Jaga dan berhati-hati Kita harus hidup dalam kewaspadaan kita Sebagaimana bacaan kita yang kedua 1 Petrus pasal 58 Sadarlah dan berjaga-jaga Meskipun kita sudah menerima sakramen Tetap sadar dan berjaga-jaga Karena lawanmu Iblis Kita hidup di dunia ini Masih berjalan keliling Sama seperti singa yang menggaung-gaung Dan mencari orang Dan orang yang dimaksud itu Cuma Tuhan Yang dapat ditelani Kita sudah menerima rahmat baktisan Namun kita masih hidup di dunia Dan dapat masuk dalam serangan kuasa kegelapan Dengan tipu dayanya Dengan godaannya Yang akan meranggut Rahmat baktisan yang telah kita terima Itu sebabnya Sedangkan Tuhan memerintahkan perjamuan Dan tak ada satu pun kita kedapatan Seperti 5 darah yang bodoh Yang sudah menerima Perlinta untuk dipegang Dan sedang menghantikan Kedatangan sakramen pelai Namun oleh karena sakramen pelai lama ditunggu Tidak kunjung datang Kehilangan kewaspadaan Dan berjaga-jaga Bertidur Langan Kesembrodoan dalam hidup Dan membuatnya tidak dapat masuk Ke perjamuan Kami Maka hari ini Sedara bacaan Injil mengingatkan kita Perjaga Perjaga Itulah maksud perjamuan Mengapa gereja Mengapa gereja mengadakan Sengsuramu Memeriksa diri sebelum sedara masuk Dalam perjamuan Melalui perjamuan Kudus ini Sesedara 1 Korintus 11 29 Kita baca kembali Hendaklah tiap-tiap orang Menguji dirinya sendiri Menguji diri sendiri Sengsuramu Pemeriksaan diri Dimaksudkan melalui perjamuan Kudus ini Kita semua berjaga-jaga Mengenali dan menyadari Situasi keberadaan kita Di hadapan Allah Selama kita masih hidup di dunia ini Agar kita tidak dikejutkan Dengan orang-orang Dengan wabel Kristen Tetapi menjadi Anggota Polisian Republik Indonesia Dengan jabatan tinggi Dan kita dikejutkan Dengan kekejaman Dengan kekecian Dari orang-orang Kristen Yang sudah menerima Baktisan Mengapa Kita memerlukan momentum Seperti hari ini Yang memanggil kita Untuk menguji diri kita sendiri Mengenali Dan menyadari Keberadaan kita Di hadapan Allah Satu Karena kita dapat Sesedara seperti Bacaan kita yang pertama Kita dapat Menjadi seperti Simson Kita sudah diperlui Dengan rahmat Baktisan Yang luar biasa Sebagaimana Simson Dianggap menjadi Nasir Allah Dia adalah Yang kuat Simson Adalah yang kuat Siapa dapat Berlakukan Simson Keberkasan Allah Besar Dengan dia Perberkati Tak ada yang dapat Menghalangi Dia Suruh Perasa Yang kuat Namun Sebagai Nasir Allah Yang kuat Dia Kehilangan Kewaspadaan Untuk Berjaga-jaga Bahwa Semuanya Adalah Karena Kasih Karunia Allah Dan akibatnya Sedap Baktisan Simson Tetap Terus Merasa Dengan rahmat Yang kuat Seperti Dirinya Ada Di dalam God Bless you Tuhan Terus Besertanya Tuhan Terus Memberkati Padahal Sesedaras Apa yang Dirasakan Itu Ada Rasa Palsu Mengenai Dirinya Sedih Seperti Yang Dialami Simson Merasa Masih Memiliki Kekuatannya Yang kuat Biasa Karena Rahmat Dan Kasih Allah Tetapi Sesungguhnya Allah Sudah Ketinggalkan Simson Tetapi Simson Tak Pernah Menyadari Dia Merasa Tetap Tuhan Beserta Dengan Dia Tetap Merasa Yang Tuhan Dia Hidup Dalam Kesembronan Sama Dengan Perempuan Finistrin Dan Mengapekan Keberadaannya Sebagai Nasir Allah Tidak Sungguh Memikirkan Bahkan Nasir Allah Dipanggil Untuk Hidup Dalam Kekudusan Maka Yang terjadi Dalam Bacaan Kita Mari kita Baca Hakim Hakim 16 Ayat 20 Yang Kita Baca Lalu Lalu Berserulah Perempuan Itu Penggoda Orang Filistrin Menyergap Engkau Simpson Maka Terjagalah Simpson Dari Bidunya Dan Coba Perhatikan Katanya Seperti Yang Sudah Sudah Aku Ini Yang Kuat Aku Akan Bebas Dan Merompat Tetapi Tidak Diketahuinya Jadi Karis Bawah Mengapa Kita Mengadakan Penjabuhan Tulis Sudah Memeriksa Dini Tetapi Tidak Diketahuinya Bahwa Tuhan Telah Meninggalkan Dia Simpson Merasa Hidup Dalam Fantasi God Bless You Tetapi Yang Sesungguhnya Tuhan Telah Meninggalkan Dia Yang Kuat Ini Sesungguhnya Sedang Menjadi Yang Raku Itulah Teman Perbahagia Dan Akibatnya Sungguh Yang Fragis Yang Kuat Ini Sungguh Sungguh Raku Kedua Matanya Dicukil Dia Menjadi Budak Filistri Dijadikan Lelucon Buat Orang Orang Filistri Dan Ayat Terbaca Seterusnya Simpson Mati Dengan Sangat Mengeringkan Simson Menjadi Nasir Allah Yang Gagak Untuk Memancarkan Kemuliaan Darah Kita Yang Kuat Karena Kasih Karunia Karena Rahmat Baktisan Namun Kalau Kita Tidak Waspada Dalam Hidup Kalau Kita Tidak Sungguh Berjaga Jaga Kita Semua Akan Jadi Yang Rabu Seperti Simpson Yang Mengkuat Yang Rabu Waspada Waspadalah Itu Kata Tuhan Berjaga Jaga Saat Kita Merasa Kuat Berkat Berkat Tuhan Diri Merai Dengan Banyak Hal Dalam Hidup Kita Sedang Berdiri Tegak Seperti Simpson Sadarlah Dan Berjaga Jaga Karena Saat Itu Ada Dirinya Karena Saat Itu Si Jahat Sedang Berusaha Menjatuhkan Kita Kita Dapat Terlena Meskipun Kita Ada Rahmat Baptisan Dengan Kekuatan Rahmat Baptisan Kalau Sedang Sedang Mengalami Masa Sedang Terlena 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 Berjaga Jaga Karena Sinis Berjalan Keliling Seperti Singa Menau Menau Dan Siap Untuk Menelam Siapa Saja Kita Tidak Terkejut Sampai Dengan Hari Berapa Banyak Bukan Banyak Kaum Kaum Rohaniawan Berkelipangan Di Dalam Masalah Hukum Dari Perlecehan Seksual Sudumi Dan Sebagi Tanpa Kelas Padahal Kita Yang Kuat Menjadi Yang Rampu Maka Saya Mengakhiri Dan Perhatikan Apa Yang Terjadi Setelah Tuhan Berikan Firmah Kejaga Kejaga Saya Ajar Kita Melihat Di Marbus Pasal 14 27 Di Bukit Jaitun Saat Perjamuan Daki Datang Yesus Mengingatkan Murid-murid Kamu Semua Akan Tergoncang Iman Kita Sudah Punya Iman Itu Iman Dimana Kita Memulai Bakti Satu Namun Sesudara Ada Satu Kita Diingatkan Kamu Semua Akan Tergoncang Iman Sebab Ada Tertulis Dan Yesus Mengutip Sakaria Masal 13 E7 Aku Akan Memukul Gembala Dan Domba Domba Akan Tercerai Itu Peringatan Tuhan Berjaga Jaga Waspada Ini Akan Masuk Dalam Saat Saat Yang Pelik Namun Apa Kata Dari Petrus Petrus Berdiri Dan Berkata Biarpun Mereka Semua Tergoncang Iman Aku Ini Yang Kuat Aku Tidak Kita Merasa Diri Yang Kuat Namun Yesus Berkata Kepada Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada Hari Malam Ini Juga Malam Itu Juga Sebelum Ayam Berkok Dua Kali Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Tuhan Ingat Kalau Engkau Tidak Berjaga Jaga Engkau Menjadi Yang Raku Namun Petrus Sesudara Tidak Menghiraukan Peringatan Tuhan Berjaga Jaga Dia Kembali Menegaskan Sekalipun Aku Mati Bersama Sama Dengan Engkau Aku Tidak 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 Menyangkal Engkau Petrus Merasa Dirinya Sungguh Yang Buat Aku Tidak Menyangkal Engkau Itu Siapaan Yesus Yesus Memanggil Petrus Ini Saat Yang Kau Waspada Ini Hanya Hanya Hitungan Jam Akan Masuk Dalam Masa Yang Sang Cukup Tet Tidak berdiri, Petrus dan saudara, tak menghiraukan halus, serang berorong dengan diri di depannya, terus merasa yang kuat sehingga dia tidak waspada tidak berjaga-jaga dan sunuh dia menjadi yang ragu murid-murid sungguh tercerai-berai Petrus pun menyangkal bahkan bukan sekali tiga kan dan Judas, murid Tuhan mengkhianati Tuhan dan Petrus pun menyadari kesembronoan dan keaguhannya sebagai yang kuat sehingga tidak waspada, tidak berjaga-jaga dan menyadari bahwa sesungguhnya rabu adanya membutuhkan pertolongan cinta kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup jadi saudara kita yang telah dibaptis hari ini kita berkumpul dan perayaan iman untuk kita diingatkan kembali tantangan iman dapat berupa penderitaan dapat berupa annyaya dapat berupa godaan dan banyak hal di dunia selama kita masih hidup di dunia ini dan kita menanti kekenapan untuk masuk dalam keselamatan kekal dan surga yang mulia kita dipanggil untuk waspada terus dalam godaan tipu daya tipu musihat kuasa kegelapan untuk tidak lengah sedikitpun untuk tidak membiarkan kuasa itu meneran dan mengambil kita dengan mudah anak-anak kita dengan segala hal yang dibaca dan semuanya sedang terus seperti singa mengaum-aum sedang menelan siapa saja kalau kita tidak dengan sungguh pas padat dan berjaga-jaga maka mari kita bersama hari ini merayakan perjamuan perjamuan yang akan menyalurkan cinta kasih Tuhan bagi kita yang rapuh tanpa perjamuan yang menyalurkan kekuatan cinta kasih Allah tak akan mampu kita tetap tegak dalam menyegarkan rahmat kepisahan kita maka mari kita menjadi umat yang rapuh dengan memasuki perjamuan yang menyalurkan kekuatan dan cinta kasih Allah untuk terus kita berharap dalam kehidupan kita amin